Hey yo selamat datang di Salgi TV dan pada video kali ini akan menampilkan akan membahas tentang pengalaman saya tadi siang yang tidak sengaja nyasar dan menemukan suatu tempat rest area yang sangat asik sekali mungkin sudah bisa dilihat dari tamnel ya ya penasaran silahkan simak oke eh sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe Terima kasih perjalanan dimulai ketika siang hari untuk cerita awalnya pada video ini sebenarnya berkonsep motovlog keliling daerah-daerah terpencil akan tetapi akhirnya konteks akhirnya konsep tersebut gagal terlaksana akan tetapi untungnya perjalanan saya siang ini tidak sia-sia karena saya menemukan satu tempat yang sangat asik sekali untuk istirahat siang untuk tidur pokoknya asik sekali lah yaitu terletak di desa Jambon Ponorogo Sebelumnya saya juga tidak tahu kalau di tempat ini terdapat suatu bendungan air yang cukup besar dan Mari kita saksikan inilah lokasinya cukup besar sekali bukan dan di tempat ini di sekitar-sekitar bendungan ini terdapat taman warung dan juga beberapa tempat duduk ya untuk menikmati panasnya terik matahari dan dengan ditemani angin yang berhembus dan seperti inilah tempat duduk-tempat duduk yang disediakan di warung dekat bendungan ini untuk nama dari bendungan ini sendiri saya kurang tahu bagi kalian mungkin warga Ponorogo yang tahu boleh ya tulis di kolom komentar untuk letaknya sendiri tepatnya di Jambon pasnya di desa apa saya kurang tahu pokok dekat desa menang dan disini juga mungkin sepertinya setiap sore atau siang memang banyak pengunjung juga ya karena memang benar-benar sangat chill sekali tempat ini mungkin apabila dari warga sekitar sendiri mengelola dengan baik tempat ini mungkin kemungkinan mungkin kemungkinan akan menjadi daya tarik wisata tersendiri dan dapat menghasilkan untuk dana desa dan lain sebagainya dan bisa membuka peluang usaha untuk masyarakat mungkin untuk sekitaran sendiri juga tidak terlalu kotor lumayan bersih ya walaupun disini terdapat sedikit sampah-sampah plastik yang berserakan tapi tidak terlalu mengganggulah karena juga sepertinya ini tiupan dari angin juga ya sampah-sampah dan juga saya lanjutkan perjalanan saya pada siang ini untuk kembali pulang ya mungkin seperti inilah video saya kali ini walaupun tidak mendapatkan konten yang saya inginkan tapi setidaknya saya mendapatkan tempat yang asik untuk beristirahat untuk estimasi waktu sendiri dari ponorogo kota menuju bendungan jambon tadi kurang lebih menempuh 20 menit dan untuk akses jalan sendiri cukup bagus ya dan sangat mudah bukan sangat mudah jalurnya tidak ada hambatan lah dan untuk mencari tempat ini sendiri saya kurang tahu di google maps apakah tersedia atau tidak saya kurang tahu yang pastinya bendungan yang ada di jambon ya baiklah teman-teman adik-adik semuanya bagi penonton salgi tv terimakasih sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan saksikan video-video saya selanjutnya terimakasih klosing-klosing-klosing tet-teret 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 jaga kesehatan semuanya tet-teret 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 see you next video selamat menikmati